Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi' alhudhahu wa wala amma ba'd Wa bisrahli sajri wa yasrli amri Wa hlul uqadatan min lisani yaftahu qawli Bapak sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah kita dipertemukan yang ketiga ini Yang pertama kita membahas seputar akidah Yang kedua kemarin Keputar konsekuensi dari akidah Yakni berpegang kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nah di pertemuan yang ketiga itu kita akan membahas tentang Bagaimana rangka Islam yang sebetulnya secara Bangunan itu sudah sempurna Ini perkataan dari Syekh Mahmud Shaltud Di dalam kitab beliau al-Islam Akidah wa syariah Beliau katakan Telah kami katakan di dalam pendahuluan Innal qur'ana sesungguhnya al-qur'an itu Wa huwa al-aslul jami' li haqiqatil Islam Dan dia yakni al-qur'an itu adalah hal pokok yang menyeluruh Untuk hakikat Islam itu sendiri Dalam artian bahwasannya Ya sumber utama dari Islam itu adalah ada pada al-qur'an Pokoknya ada di situ Arshadaila annal islam akidah wa syariah Itu telah menunjukkan Bahwasannya Islam itu adalah akidah dan syariah Bagaimana yang kita bahas di bagian Dua pertemuan awal Dan telah menjelaskan kepada kita pada bagian pertama Yakni akidah yang Islam menuntut kita untuk mengimaninya Wa kanat fi hukmihi al-had al-fasil bainal islam wal-kufri Dan adalah di dalam Hukum akidah itu Dia menjadi batasan yang memisahkan Antara Islam dan kekufuran Jadi kalau bicara akidah ya batas Iman kafir di situ Islam dan kafir Kemudian Wanukarri ruhuna Dan kami tetapkan di sini Bahwasannya syariah itu adalah Sebutan atau isim Nama untuk sistem dan hukum-hukum Yang Allah syariatkan Allah berlakukan untuk manusia Jadi bukan sekedar sholat Puasa bukan Aushara'a usulaha Atau Allah telah Men syariatkan Dasar-dasarnya Wa kallafal muslimina Dan Allah bebankan hal itu Kepada kaum muslimin Agar mereka Mengambil syariat itu Untuk mengatur hubungan mereka dengan Allah Wa ala qatihim bin nas Dan hubungan mereka dengan manusia Wa annaha ala kasratiha Tartaji'u ila Nahiyatain roi siyatain Dan mayoritas dari hukum syariah itu Kembali kepada dua sisi pokok Jadi kalau akidah itu sudah kita bahas Syariat kemarinnya juga Dan di sini ditetapkan lagi dari Konten atau isi dari syariat Islam itu Ada dua hal pokok Yang pertama kata beliau Nahiyatul amal Alladhi yatakarrabu bihil muslimuna ila rabbihim Aspek perbuatan Yang perbuatan itu Kaum muslimin Mendekatkan diri dengannya Kepada Tuhan mereka Dengan perbuatan itu Kaum muslimin menghadirkan keagungan Allah Wa yakunu unwanan ala syidakihim fil imani bih Dan itu menjadi salah satu dari Jenis pembenaran mereka Pembenaran iman mereka itu salah satunya adalah Dengan melakukan amal ini Pemurokobatih ya Merasa diawasi oleh Allah Wa tawajuh ilaih Bertawajuh kepadanya Wahadhiin nahiyah Hiya al ma'rufah fil islam Bi ismil ibadat Aspek inilah yang dikenal di dalam islam Dengan sebutan ibadat Ibadat Kemudian Yang aspek kedua itu adalah Aspek amal Yang kaum muslimin mengambilnya Sebagai jalan untuk menjaga Kepaslahatan mereka Kepaslahatan di dunia Wa daf'i Wa daf'a ma'dharihim Li hifzi wa daf'i ma'dharihim Dan untuk Mencegah kemudorotan mereka Fima baynahum wa baynah anfusihim Antara mereka sesama manusia Dan diri mereka sendiri Wa fima baynahum wa baynah nas Antara mereka dengan manusia yang lain Alal wajhi alladhi yamna'ul ma'dhalim Yang Dengan Dengan Aspek ini Kezoliman bisa dicegah Wabihi yasudu Al-aman wal-idmi'nan Dengannya Maka keamanan dan Ketenteraman itu bisa Diperoleh Ketenteraman dan Keamanan itu bisa dominan Di tengah masyarakat Wahadhi hinnahiyah Hiya al-ma'rufa fil-islam Bi-ismil mu'amalat Aspek ini Yang dikenal dalam islam Dengan istilah Mu'amalat Fatashmulu ma yata'allaku Bisyu'unil usrah wal-mirath Dan ini mencakup juga Hal-hal yang berkaitan dengan Al-usrah Keluarga Wal-mirath Warisan Wama yata'allaku bil-amwal wal-mubadalat Juga apa yang terkait dengan Harta dan Pertukaran harta Wama yata'allaku bil-uqubat Yang terkait dengan uqubat Wama yata'allaku bil-jama'at il-islamiyah Dan yang terkait dengan Masyarakat islam Wa'ala qautiha bi-ghairiha Dan hubungan masyarakat islam itu Dengan Masyarakat yang lain Ini Tulisan dari Sheikh Mahmud Saltut Yang dulu Sheikh Al-Azhar Nah ini Kalau kita lihat Islam ini mengatur interaksi Antara Manusia dengan Allah Ta'ala Dengan dirinya sendiri Dengan sesama manusia Ini diatur oleh islam Hubungan manusia dengan Allah Adalah Akidah atau ibadah Ini Kemudian manusia Dengan dirinya sendiri Ini urusan Hukum-hukum privat Itu adalah Makanan Pakaian Dan akhlak Kemudian Yang sesama manusia Itu masuk dalam Mu'amalat dan uqubat Kalau di dalam kitab tadi Uqubat ini masuk dalam Kategori mu'amalat Jadi mu'amalat Masuk ke Dalamnya Ukubat Mu'amalat ini Berarti Mengatur hubungan Sesama manusia Dengan manusia Dalam sistem Pemerintahan Ekonomi Pergaulan Pendidikan Dan juga Politik luar negeri Mengatur antara Masyarakat islam Dengan masyarakat yang lain Sementara Uqubat ini Nanti ada bagian Dalam hukum sanksi Yang namanya Hudud Hudud ini Pelanggaran Hak-hak Allah Yang sudah Allah tetapkan Hukumannya Ada tujuh jenis Pelanggaran Seperti Mencuri Berzina Ridah Murtad Kemudian Minum Khomer Itu masuk dalam Kategori Hudud Itu sudah Allah tetapkan Hukumannya Kemudian yang kedua Jinayat Jinayat ini Pelanggaran Hak-hak manusia Yang lebih Dominan disitu Seperti Pembunuhan Penyiksaan Mungkin Penelanjangan Pemukulan Dan sebagainya Itu masuk Kategori Jinayat Kalau penelanjangan Masuk ke takzir Nanti ya Kemudian Ada Mukholafat Mukholafat itu Pelanggaran Administratif Misalnya Negara Bikin Aturan Lalu Lintas Maka Itu juga Tetap Masuk Dalam Kategori Hukum Syariat Yang Mesti Ditaati Nah Berbeda Dengan Yang Pertama Ini Jenis Hubungan Manusia Dengan Allah Dan Dirinya Sendiri Ini Ini Mayoritas Bagian Besar Kalau Tidak Semuanya Itu Bisa Dilaksanakan Oleh Individu Dilaksanakan Individu Tidak Perlu Ada Negara Ini Bisa Dilaksanakan Sementara Yang Ini Selain Ini Yang Hubungan Sesama Manusia Ini Mayoritas Itu Perlu Negara Mayoritas Perlu Negara Untuk Mengaturnya Gak Gak Bisa Nanti Kayak Ini Terutama Untuk Ukubat Sanksi Ini Gak Boleh Main Hakim Sendiri Gak Boleh Juga Main Hakim Berame Keroyokan Gak Boleh Ini Hukum Islam Begitu Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Memang Tidak Ada Sisi Kehidupan Itu Yang Tidak Diatur Oleh Islam Gak Ada Sisi Kehidupan Yang Gak Diatur Oleh Islam Ada Hukumnya Pasti Perbuatan Manusia Itu Hukumnya Antara Lima Itu Bisa Apa Namanya Wajib Bisa Haram Bisa Mubah Bisa Sunnah Bisa Makruh Semua Perbuatan Begitu Gak Ada Perbuatan Yang Kosong Dari Hukum Syariat Oh Ini Gak Ada Hukumnya Gak Ada Perbuatan Gitu Semuanya Ada Hukumnya Sebagaimana Allah Katakan Di dalam Surah Al-Qiyamah Ayah Sabul Insan Ayyud Rokas Sudah Apakah Manusia Mengira Mereka Dibiarkan Dalam Kondisi Sudah Kata Kata As-Syafi'i Kata Beliau Gak Ada Perbedaan Para Ahli Tafsir Ahli Quran Bahwasannya Makna Sudah Itu Maknanya Adalah Tidak Diberintah Tidak Dilarang Dibiarkan Gak Ada Hukumnya Gak Begitu Semua Perbuatan Yang Kita Lakukan Semua Ada Hukumnya Sehingga Harus Ditimbang Dengan Ketentuan Syariat Islam Ini Bagaimana Bisa Seperti Itu Ini Bisa Kita Lihat Di Dalam Surah An-Nahal Ayat 89 Allah Katakan Dan Kami Telah Menurunkan Kepada Engkau Al-Kitab Yakni Al-Quran Tiba Yanan Sebagai Penjelas Likul Lisyayin Terhadap Segala Sesuatu Kata Syekh Wahba Az-Zuhaili Di Dalam Tafsir Al-Wasid Juz 2 Beliau Katakan Makna Dari Tiba Yan Tiba Yan Kulli Syai Infil Quran Bahwasannya Penjelasan Segala Sesuatu Itu Ada Dalam Al-Quran Itu Ada Beberapa Segi Pertama Bisa Jadi Bentuk Penjelasannya Itu Sorry Jelas Langsung Ada Ada Di Dalam Al-Quran Misalnya Kayak Halalnya Jual Beli Langsung Ada Allah Katakan Al-Quran Langsung Bilang Kemudian Haram Al-Quran Langsung Bilang Itu Sorohatan Jelas Wa Ima Ihalatu Ala Sunnah An-Nabawiyah Ada Kalanya Al-Quran Itu Mengalihkannya Kepada Sunnah Nabi Seperti Misalnya Diperintahkan Untuk Solat Maka Di Al-Quran Tidak ada Tata Cara Solat Berapa Kalinya Itu Juga Tidak Disebut Tapi Itu Al-Quran Menyuruhnya Kepada Sunnah Sunnah Rasul Rasul Katakan Solat Kalian Sebagaimana Kalian Lihat Aku Solat Ini Seperti Dalam Al-Quran Siapa Yang Taat Kepada Rasul Dia Berarti Taat Kepada Allah Itu Yang Kedua Jadi Maksud Penjelasan Itu Tidak Semuanya Mesti Langsung Letter Terlek Ada Di Dalam Al-Quran Tapi Di Dalam Al-Quran Itu Ada Isyarat Yang Menunjukkan Hukumnya Bisa Kesunnah Wa Ima I'timadan Alal Ijma' Ada Kalanya Bersandar Kepada Ijma' Ijma' Al-Sohabah Sehingga Ijma' Al-Sohabah Ini Juga Merujuknya Kepada Al-Quran Ini Bisa Dibaca Surah An-Nisa 115 Bahasanya Memang Harus Mengikuti Ijma' Itu Wa Ima' Amalan Bil Ijtihadi Awil Qiyas Yang Keempat Itu Penjelasannya Itu Adalah Dengan Mengamalkan Ijtihad Dan Qiyas Misalnya Di dalam Al-Quran Allah Katakan Orang-orang Yang beriman Kalau Dipanggil Kalian Adhan Sholat Jum'at Segeralah Mengingat Allah Segera Pergi Sholat Pergi Sholat Jum'at Tinggalkan Jual Beli Yang Disebut Jum'at Jual Beli Kalau Pak Kuandri Sedang Ajar Berarti Kan Gak Disebut Gak Usah Jum'atan Atau Lagi Di sawah Kan Gak Ada Itu Nah Dari Mana Dapat Bahwasannya Itu Tidak Uleh Juga Nah Itu Ijtihad Dan Kiyas Dikiaskan Karena Ada Ilat Itu Apa Ilat Atau Sebab Kenapa Disebut Jual Beli Itu Karena Jual Beli Itu Bikin Laleh Daripada Solat Jum'at Maka Segera Tinggalkan Sehingga Semua Hal Yang Melalehkan Itu Tinggalkan Itu Penjelasannya Larinya Ke Al-Quran Juga Tapi Lewat Kiyas Wa 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 Ima Bibayan Al-Qua'id Al-Quliyah Wal Mabadi Wal Maqasid Al-Ama Wa Usul Tashri Ini Yang Kelima Itu Dengan Penjelasan Kaedah-kaedah Umum Dan Ini Yang Banyak Dalam Al-Quran Ayat-ayat Yang Itu Bersifat Umum Maka Tinggal Diterapkan Kepada Hal-hal Khusus Kemudian Ada Maqasid Syariah Ada Masalah Usul Tashri Ini Perlu Banyak Ilmu Untuk Memahaminya Maka Al-Quran Dengan Usul Dan Kaedah-kaedah Ini Itu Telah Menjelaskan Segala Macam Sesuatu Jadi Ada Hukumnya Tiap Sesuatu Contoh Ini Contoh Saya Ambilkan Dari Kitab As-Sunan Al-Qubroh Imam Al-Bayhaqi Dengan Sanat Yang Sohih Bahwasannya Imam As-Syafi'i Itu Berkata Kepada Orang-orang Di Makkah Saluni Masyiktu Silahkan Bertanya Apa Yang Ingin Kalian Tanyakan Maka Aku Akan Menjawab Kalian Berdasarkan Kitab Allah Az-Za Wa Jalla Wa Min Sunnati Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Akanku Jawab Dengan Sunnah Rasulullah Maka Fakul Maka Aku Katakan Kepadanya Yakni Ini Muhammad Bin Ubaydullah Bin Muhammad Bin Harun Al-Firyabi Yang Bertanya Kepada Imam As-Syafi'i Kata Ubaydullah Ini As-Syafi'i Maka Allah Memberikan Kebaikan Kepada Engkau Memperbaiki Engkau Mata Kulu Fil Muhrim Yaktulu Zumburan Bagaimana Pandangan Engkau Ada Orang Berihram Yang Membunuh Tawon Atau Lebah Yang Menyengat Itu Gimana Pendapat Engkau Tadi Mau Jawab Dari Al-Quran Mau As-Sunnah Ada Engkak Di Dalam Al-Quran Zumbur Nyari Engkak Ketemu Coba Sekarang Jadi Google Zumburan Cari Dalam Al-Quran Engkak Ketemu Nanti Bagi Orang Yang Engkak Ngerti Hukum Dia Katakan Oh Di Dalam Al-Quran Engkak Ada Hukum Tentang Membunuh Lebah Engkak Begitu Maka Kata Imam As-Syafi'i Karena Tadi Beliau Mengatakan Mau Menjawab Dari Al-Quran Maupun As-Sunnah Kata Imam As-Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Allah Telah Berkata Ini Ayatnya Ayat Berbicara Tentang Tawan Apa Saja Yang Rasul Berikan Kepada Kalian Terima Apa Saja Yang Dilarang Maka Jauhi Kemudian Haddasana Sufyan Bin Uyainah Telah Berkata Kepadaku Sufyan Bin Uyainah Dari Nini Nini Terus Sampai Sanatnya Kepada Hudhaifah Kepada Rasul Rasul Mengatakan Iktadu Billadzaini Mimba'di Abi Bakar Wa Umar Kata Rasul Ikutilah Dua orang Setelahku Yakni Abu Bakar Dan Umar Kemudian Beliau Membacakan Sanat Dari Sufyan Bin Uyainah Sampai Kepada Torik Bin Syihab Dari Umar Bin Khotob Yang Beliau Itu Kata Torik Bin Syihab Beliau Memerintahkan Orang Muhrim Orang Yang Berihrom Untuk Membunuh Lebah Penyengat Kalau Mengganggu Selesai Jawabannya Jadi Dari Al-Quran Ada Ayatnya Merujuk Ke Hadis Hadis Kepada Kowal Sayyidina Umar Nah Ini Berarti Dari Sisi Penarikan Kesimpulan Itu Sah Kalau Dalam Matematik Ini Mirip Si Logisme Hipotetik Logisme Hipotetik Yang Dipakai oleh Imam Syafi'i Jadi Semua Perkara Itu Bisa Diselesaikan Baik Secara Langsung Dari Nas Secara Sorry Atau Merujuk Ke Asunah Atau Ke Ijtihad Atau Ijma' Maupun Kiyas Bapak Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Tadi Kita Membahas Ini Tadi Semua Disini Ada Sebetulnya Tidak Ada Beda Antara Syariat Yang Berkaitan Dengan Ibadah Maupun Mu'amalah Kalau Dari Sisi Wajib Sama-sama Wajib Dilanggar Sama-sama Berdosa Sama-sama Berdosa Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Juga Memberikan Sanksi Balasan Kepada Bani Israel Dalam Urusan Nyari Ikan Coba Tanyakan Kepada Bani Israel Tentang Negeri Yang Terletak Di Tepi Laut Ini Para Ulama Beda Pendapat Di Negeri Mana Itu Ketika Mereka Melanggar Larangan Hari Sabtu Ketika Ikan-ikan Itu Pada Hari Sabtu Mereka Datang Mengapung-apung Di Atas Lautan Itu Banyak Sekali Dan Pada Hari Yang Selain Sabtu Mereka Tidak Datang Ikan Itu Demikianlah Kami Uji Mereka Karena Kepasikan Mereka Itu Akhirnya Dikutuk Jadi Kera Dan Babi Ini Kaum Nabi Musa Apa Sebetulnya Salahnya Di Sini Dalam Tafsir Itu Dijelaskan Mereka Itu Maakal Jadi Melihat Melihat Ikan Itu Banyak Hari Sabtu Saat Mereka Tidak Boleh Melaut Kemudian Mereka Menggunakan Hilah Untuk Bagaimana Sabtu Itu Mereka Bisa Ibadah Tapi Tetap Bisa Melaut Juga Apa Yang Dirugikan Disini Tidak Ada Yang Dirugikan Sebetulnya Mencari Ikan Siapa Yang Dirugikan Tidak Pake Bom Ikan Tidak Tidak Apotas Tidak 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 Nangka Biasa Secara Ekonomi Menambah Ekonomi Masyarakat Secara Gizi Bikin Anak-anak Mereka Cerdas Makan Ikan Laut Siapa Yang Dirugikan Tidak Ada Jadi Pelanggaran Hukum Allah Ta'ala Itu Bukan Masalah Ini Menguntungkan Atau Merugikan Ini Tidak Ada ruginya Nangka Ibadah Ibadah Bisa Mereka Kodok Kalau Misalnya Tidak Sempat Tapi Namanya Dosa Itu Masalahnya Melanggar Aturan Seperti Orang Tidak Solat Itu Siapa Yang Dirugikan Tidak Ada Tapi Itu Maksiat Jadi Tidak Ada Bedanya Antara Maksiat Dalam hal Ibadah Maupun Muamalah Karena Itulah Maka Kita Ini Kau Muslimin Ketika Kita Tahu Seluruh Seluruh Aspek Kehidupan Itu Diatur Dengan Islam Dan Kita Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Apakah Perbuatan Kita Cocok Atau Tidak Apakah Menyimpang Atau Tidak Maka Kita Ini Wajib Untuk Pertama Mempelajari Apa Yang Akan Kita Lakukan Tidak Mesti Semuanya Tapi Yang Mau Kita Lakukan Kita Wajib Ketahui Yang Kedua Kalau Kita Punya Pikiran Ada Pendapat Macem-macem Kita Mau Berpendapat Wajib Kita Pelajari Juga Jadi Pelajari Apa Yang Akan Dilakukan Ini Di Dalam Kitab Anwarul Buruk Fi Anwaril Furuk Imam Al-Qarofi Imam Al-Ghazali Hakka Al-Ijma' Fi Ihya'i Ulum Iddin Imam Al-Ghazali Menceritakan Adanya Ijma' Konsensus Kesepakatan Konsensus Itu Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Kesepakatan Ijma' Namanya Begitu Juga Imam Al-Syafi'i Di Dalam Risalahnya Menceritakannya Juga Bahwasanya Anal Mukallafa Layajuzulahu Ayyuk Dima Ala Fi'lin Seorang Mukallaf Kalau sudah Dewasa Itu Tidak Boleh Dia itu Melakukan Suatu Perbuatan Hattaya' Lama Hukmallahi Fih Hingga Dia tahu Hukum Allah Ta'ala Di Dalam Perbuatan Itu Jadi Tidak Boleh Makanya Imam Malik Itu Menyuruh Penguasa Untuk Mengumpulkan Perdagang Di dalam Kitab Antarotif Al-Indariyah Perdagang-perdagang Kumpulkan Di tes Ngerti Tidak Hukum Fikih Jual Beli Kalau Tidak Ngerti Mereka Tidak Boleh Jualan Ini Juga Dilakukan Oleh Sayyidina Umar Kata Beliau Jangan Jualan Di pasar Kami Orang Yang Tidak Ngerti Agama Merusak Bisnis Jadi Merusak Jadi Wajib Ngerti Dulu Baru Berbuat Siapa Yang Dia Belajar Dan Mengamalkan Yang Dia Belajari Maka Dia Telah Taat Kepada Allah Dengan Dua Ketaatan Takat Belajar Dan Takat Mengamalkan Ilmu Kalau Dia Tidak Mau Belajar Dan Amalnya Itu Ternyata Bertentangan Dengan Ketentuan Allah Dua Dosanya Bukannya Oh Nyaman Saya Kan Tidak Tau Tidak Tau Tidak 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 Siapa Yang Belajar Tapi Tidak Mengamalkan Apa Yang Dituntut Oleh Ilmunya Maka Dia Itu Telah Mentaati Allah Dengan Satu Ketaatan Dan Dia Maksiat Dengan Satu Kemaksiatan Jadi Tidak Benar Kalau Orang Ngatakan Lebih Beruntung Yang Tidak 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 Ini Mungkin Beberapa Poin Untuk Kita Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh